Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu hari ini ya Kita akan upgrade kembali pergerakan harga pada EXA USD ini ya Untuk intraday atau scalping Nah, kemarin teman-teman kita sudah share itu ya Untuk analisanya dan kita sudah marking beberapa POI di area atas ini Eh, ternyata harga impulsif turun ya Jadi, kondisi semacam ini merupakan hal yang biasa ya di market ya Dimana kita tidak dapat trade karena harga tidak masuk ke order block kita Nah, dia sampai di order flow Nah, jadi dia sampai di area zone ini Menutupi balance ya Jadi, ini order flow-nya Hanya mengambil di order flow dan menutupi balance harga Kita langsung kembali drop ya Sehingga membuat loss yang baru di sini Nah, ini Ini analisa kita Atau marking kita kemarin ini Nah, jadi teman-teman Kondisi semacam ini di market Ini sudah hal biasa ya Kita lihat Kadang dia sampai di area zone order flow Atau setelah dia mengambil endorsement Dia langsung turun ya Dan kadang juga kita melihat beberapa kondisi Dia malah sampai di area paling atas Bahkan nge-sweep teman-teman Baru melakukan penurunan Nah, hal semacam ini Sudah lah hal yang biasa untuk kita ya Untuk itu teman-teman Sekarang kita akan upgrade kembali Di sini boss yang baru Nah, maka untuk trading range-nya Berubah menjadi di zone ini Dan kita sekarang tinggal nge-check ini Untuk area low ini Apakah sudah valid atau belum Nah, ini perlu kita lihat lebih detail ya Karena di sini ada fullback Tapi apakah ini lebih rendah dibanding ini Ini perlu kita cek lebih detail Nah, kalau kita perhatikan teman-teman Ini sekilas sama ya Nah, ini kita lihat ini Sama Berarti ini bukanlah area fullback-nya Yang harus di-break Tapi dia ada di area zone ini Nah, ini Ini area fullback-nya yang harus di-break Nah, ini Jadi di sini kalau kita lihat Ini belum di-break ya Sehingga untuk low ini Belum menjadi low yang valid Nah, ini belum low yang valid Kita coba cek ya Ini dia membuat low yang baru Ini dia harus Nge-break endorsement yang ada di sini Nah, ini Jadi inilah endorsement-nya teman-teman Karena dia di sini sudah membuat low yang baru lagi Nah, ketika nanti ini sudah menjadi low yang valid Kita akan marking teman-teman area yang berpotensi Ataupun area order block-nya Kita lihat di sini ada supply ya Ini supply area Oke, next kita lihat lagi di atas Di sini ada area yang masih fresh ya Ini order block-nya Ini masih fresh ini Terakhir itu ada di area shadow candlestick ini Nah, kita harus pahami teman-teman Ketika nanti zone ini di-break Maka terjadi perubahan harga dari sell menjadi buy Nah, gitu teman-teman Jadi saat ini bossnya berada di zone ini Hanya saja saat ini kita belum dapat low yang valid Sehingga kita harus menunggu Area fullback ini di-break Sehingga kita boleh gunakan zone area ini untuk open posisi Nah, ini penting juga teman-teman Kita tandain Untuk area order flow-nya ini Nah, ini Karena bisa saja harga nanti mengambil sampai di zone ini Lalu turun ya Maka untuk itu Kita bisa open posisi Jika sudah ada konfirmasi Semua Keputusan kita harus didasari dengan konfirmasi teman-teman No konfirmasi, no entry Jadi ini kan ada imbalance nih Ini ada order flow-nya Bisa saja dia seperti halnya tadi di zone ini ya Yang kita cek di sebelah kiri tadi Yang penting kita dapat konfirmasi Bisa melakukan open posisi Jika kita mengacu ke H4 Dimana kita kemarin ada Setup cell disini Dominion break cell ya Kita coba ulas sedikit Agar kita mengetahui harga saat ini Yang berada di bawah itu Sudah di area mana gitu teman-teman Kita gunakan fee boom musang Untuk melihat Sejauh mana harga ini akan mengalami penurunan Oke disini kita lihat Saat ini harga hampir memasuki zone 261.8 Nah ini ya Zone 261.8 Coba kita cek Apakah ada area disitu Disini dia ada shadow candle ini ya Ini sudah tidak fresh Ini juga sudah tidak fresh ya Potensi akan di break ya Jadi intinya yang mau disampaikan pada zone 261 ini adalah Ketika ada konfirmasi buy Boleh kita ambil buy nya Setidaknya dia untuk Masuk ke Area endorsement Ataupun Area OB Yang ada di M15 ini Itu seminimalnya untuk Retracement nya Namun itu jika terkonfirmasi Kembali lagi ke konfirmasi teman-teman Jika tidak berarti zone 261 itu berpotensi akan Di break Nah gitu aja Itu aja cara kita untuk Memexekusinya Oke itu aja yang bisa kita analisa Teman-teman pada EXA USD ini Semoga analisa kita ini bermanfaat ya Dan menambah wawasan tentunya untuk kita semua Terima kasih Salam profit Dan tetap semangat